Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini siagamawat akan tutorial cara memendekkan gamis berukat tanpa dipotong ya teman-teman nah ini gamisnya bentuknya seperti ini ini masih baru ya teman-teman baru dibeli online tapi masalah di gamis ini adalah kepanjangan ya dan pelanggan saya tidak mau gamis ini dipotong karena gamis ini gamis berukat katanya sayang ya dan disini saya akan tutorialkan gamis ini dengan cara memendekkan tanpa dipotong ya teman-teman sebenarnya gamis ini bisa dipotong dari bawah bisa dari tengah dan bisa juga dari pinggang ini ya teman-teman tapi kali ini saya akan memilih memendekkan gamis ini di bagian tengah ini ya dan caranya gamisnya kita balik dulu nah ini posisi gamisnya udah saya balik disini tadi enggak memilih dari pinggang karena di bagian pinggang ini ada kantongnya dan otomatis apalagi disini kantongnya ada dua ya teman-teman otomatis kita membongkar semua di bagian kantong dan pinggangnya ini jadi agak ribet ya dan di bagian bawah ini juga karena disini ada rempelnya seperti ini otomatis juga agak ribet ya teman-teman jadi cara yang paling mudah itu kita pilih di bagian tengah seperti ini yang enggak ada rempel ataupun polos seperti ini ya teman-teman dan untuk teman-teman saya yang masih pemula harus pintar-pintar memilih bagian part mana yang harus dipendekin seperti yang saya buat ini ya dan langkah selanjutnya disini saya akan menandai gamis ini berapa senti yang akan kita pendekkan ya teman-teman nah kebetulan disini pelanggan saya memintanya 7 senti ya teman-teman jadi nanti gamis ini akan saya lipat 2 seperti ini nah disini dan dari garis jahitan ini ke bawah saya akan ukur sebanyak 3,5 ya teman-teman karena ini gamisnya dilipat 2 jadi saya tandai ke ukuran 3,5 ya otomatis disini 3,5 dan disini 3,5 jadinya akan 7 senti ya teman-teman disini teman-teman bisa menandainya di bagian atas ataupun di bagian bawah ya kali ini saya menandainya di bagian bawah supaya lebih jelas dan ini kita tandai ke ukuran dari jahitan 3,5 ke bagian bawah semua kita buat keliling ya teman-teman nah ini udah saya tandai keliling seperti ini langkah selanjutnya disini saya akan menjahitnya ya caranya kita jahit di bagian jahitan iringan gamisnya ini dulu nah seperti ini ya teman-teman biar nggak lari nanti jahitannya ini kita paskan seperti ini di bagian jahitan iringan gamisnya nah setelah pas seperti ini di bagian ini kita kunci ya nah ini udah selesai saya kunci sekarang kita cari jahitan iringan gamisnya yang satu lagi ini dia disini juga sama kita paskan dulu jahitannya ini biar nggak lari nah setelah pas sama ya teman-teman kita jahit dulu ya nah langkah selanjutnya kita jahit keliling ya teman-teman kita jahit dulu ya teman-teman nah ini udah selesai saya jahit dan disini saya tidak akan memotongnya cukup seperti ini aja ya teman-teman karena pelanggan saya tidak mau dipotong dan hasilnya untuk di bagian luar bajunya saya balik dulu nah hasilnya seperti ini ya dan untuk di bagian jahitan iringan gamisnya ini juga sama jahitannya sejajar disini juga sama dan mungkin seperti inilah caranya memendekkan gamis berukan tanpa dipotong ya teman-teman mungkin sampai disini dulu video saya kali ini kalau ada pertanyaan silahkan ditinggal di kolom komentar kalau video saya ini bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen, dan share wassalamualaikum